Selain organ ginjal, untuk melengkapi pemahaman tentang sistem ekskresi, kita akan membahas organ lainnya, yaitu kulit, paru-paru, dan hati. Simak video berikut ini. Fungsi kulit sebagai organ ekskresi adalah untuk mengeluarkan kotoran, racun, dan senyawa mineral berlebih melalui keringat, agar kita terhindar dari sat-sat yang dapat meracuni tubuh. Keringat biasanya keluar ketika kita melakukan aktivitas seperti berolahraga atau berjemur di bawah sinar matahari. Kulit terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu kulit ari atau epidermis, kulit jangat atau dermis, dan lapisan lemah atau hipodermis. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah epidermis. Epidermis adalah lapisan kulit yang paling luar, tersusun atas sel-sel epitel yang mengalami keratinisasi atau pendewasaan sel-sel epidermis. Terdapat juga pembuluh darah dan serabut syaraf. Terdapat stratum corneum atau lapisan kulit mati yang selalu mengelupas. Dan tentunya mengandung pigment yang menentukan kulit kalian itu warnanya putih, hitam, atau sawo matang. Nah itu adalah kandungan pigment. Yang kedua adalah lapisan dermis. Pada dermis atau kulit jangat ini terdapat otot penggerak rambut, pembuluh darah, pembuluh limfas, saraf, kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan tentunya berhubungan langsung dengan kapiler darah dan serabut saraf. Nah ketika kamu sedang beraktifitas di cuaca panas atau berolahraga, tubuh kamu pasti mengeluarkan keringat kan? Hal ini bertujuan agar suhu tubuh tetap dingin karena akibatnya ada pembakaran. Jadi tubuh akan mengeluarkan keringat untuk menyimbangkan suhu dalam tubuh dan lingkungan. Yang ketiga itu adalah lapisan hipodermis atau lapisan lemak. Lapisan ini terdiri dari kumpulan jaringan ikat yang berfungsi melekatkan kulit pada otot. Terdapat banyak jaringan lemak sehingga juga berfungsi untuk mengatur suhu tubuh. Ini tentang kulit jawabat. Ada epidermis, dermis, dan lapisan hipodermis. Kita move on yuk ke paru-paru. Organ ekskresi setelah kinjal dan kulit itu ada paru-paru. Paru-paru adalah organ ekskresi yang mengeluarkan sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan uap air. Proses oksigen yang masuk melalui alveolus berdifusi memasuki kapiler darah yang mengelalini alveolus. Kemudian darah mengikat oksigen dan diangkut ke seluruh tubuh. Kemudian baru karbon dioksida akan berdifusi berlawanan arah dengan oksigen. Darah mengikat karbon dioksida untuk dikeluarkan bersama uap air. Jadi proses ekskresi pada paru-paru itu mengeluarkan karbon dioksida dan juga uap air. Cukup sederhana ya sahabat dengan paru-paru. Bagaimana dengan hati? Sebagai organ ekskresi, hati berfungsi mensekresikan saat warna empedu atau bilirubin. Bilirubin dihasilkan dari pemecahan hemoglobin pada eritrosit. Eritrosit memiliki waktu hidup 100-120 hari karena tidak memiliki inti sel. Membran selnya bergesekan dengan pembuluh kapilet darah. Tidak dapat membentuk komponen baru untuk menggantikan sel-sel yang rusak. Nah, itu adalah organ ekskresi. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas ginjal mengeluarkan urin, pada video ini kita sudah membahas bahwa kulit mengeluarkan keringat. Paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Yang terakhir hati adalah mengeluarkan saat warna empedu atau bilirubin. Semoga rangkaian video tentang sistem ekskresi ini dapat membantu sahabat untuk belajar dan tentunya bermanfaat untuk menambah pengetahuan sahabat dalam belajar sistem ekskresi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!